Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa kembali dengan saya Sindu Mahlendra Kali ini teman-teman, aku akan kasih tau kalian Aku akan buat alat ya Sederhana, murah Tapi bisa untuk membantu atau dibuat untuk gerakan bermacam-macam gerakan olahraga teman-teman Ini sangat membantu sekali Nah ini alatnya teman-teman Dan jangan lupa saksikan video-video saya yang bermanfaat lainnya Jangan lupa yang buat baru datang Baru lihat video saya Tombol subscribe-nya kalian pencet Dan juga tombol loncengnya ya Nah ini alatnya teman-teman Nah ini curigen atau ciri apa namanya ya Tor, tor kecil ya Ini ukurannya 5 liter teman-teman Nah 5 liter ini Nanti bisa kita isi dengan pasir Seperti ini ya Caranya Kalian isi tor atau cirigen ini dengan pasir teman-teman Sampai penuh ya Nah ini berhubung sudah Sudah penuh ya Aku cuma nambahin Dikit aja Dia sudah penuh Pokoknya sampai penuh ya teman-teman Kalau sudah penuh kayak gini Kalian tutup Nah terus Selanjutnya kalian kasih Gagangnya ini Atau pegangannya ini Dengan Karet ban bekas teman-teman Karet ban bekas ini fungsinya Agar Waktu digenggam Atau Kalian melakukan gerakan olahraga itu Enggak Slip Enggak licin Ya Nah Harganya ini Budgetnya ini Murah banget teman-teman Nah untuk tornya Yang ukuran 5 liter ini Aku beli Ya kalian bisa beli di Toko bangunan Atau Toko perabot Rumah tangga itu ya Itu ada disitu Aku belinya ini 12 ribu teman-teman Cuma 12 ribu Kita bisa Membuat Dambel Atau Beban ya Beban tambahan Saat Melakukan olahraga Nah ini bisa dibuat untuk Olahraga di rumah teman-teman Nah kita coba timbang ya Berapa bobotnya ini teman-teman Biar nol dulu ya Oke kita timbang Nah ini 10 kilo teman-teman 10 kilo Coba di zoom lagi Lebih dekat coba Ya 10 kilo ya Nah Oke teman-teman Aku akan kasih tau ke tak kalian Kasih contoh ya Gerakan apa aja Yang bisa Kita gunakan Dengan alat Thor Atau jurigen ini teman-teman ya Dengan bobot 10 kilo Oke Oke Nah Gerakan pertama Yang kalian bisa lakukan Dengan menggunakan Alat ini Adalah Bicep Curl Teman-teman Kita latih Otot bicep kita ya Gerakan yang paling mudah Ini teman-teman Jadi kita lakukan Seperti ini ya Kita lurus Kita lurus Jangan Jangan gini ya Jangan dilakukan Seperti itu Kalian ini tetap kunci Kalian lock Posisinya Lengan kalian ini Dan yang gerak itu adalah Bagian Forearm Kalian Seperti ini contohnya ya Aku kasih contoh Sedikit aja Gak usah banyak-banyak repetisinya Yang penting Jelas Oke kita mulai ya Satu Dua Tiga Nah seperti itu teman-teman Dan kalian lakukan Sisi yang kiri Juga sama Repetisinya Kalian bisa lakukan Semampu kalian Enam sampai Sepuluh atau lima belas Repetisi ya teman-teman Oke Gerakan kedua Itu adalah Kita latih otot Tricep kita teman-teman Kita latih otot Tricep kita ini ya Untuk latihan otot Tricep Caranya seperti ini Nah seperti ini teman-teman Kalau di belakang Seperti ini ya Atau seperti ini juga bisa Posisinya Seperti ini Seperti ini ya Lalu kalian Tarik ke atas Seperti ini Seperti ini Tricep Gerakan selanjutnya Gerakan ketiga Itu seperti ini Kita latih Otot bag kita teman-teman Otot bag ini ya Nah Yang kita butuhkan adalah Porsi atau Apapun buat pegangan teman-teman Seperti ini Dari samping teman-teman Kita pegangan seperti ini Kakinya yang kiri Ada di depan Yang kanan di belakang Lalu kalian Posisinya seperti ini Seperti ini ya Lalu kalian tarik ke Seperti ini Kontraksikan otot Bek kalian Jadi rasakan Gerakannya itu Terkontraksi otot Sini ya Agak kesini teman-teman Kita mulai ya Kita mulai Kasih contoh sedikit aja Satu Dua Tiga Nah Apa kan buka Baju dulu ya Biar kelihatan jelas Yang kena otot Otot mananya Dari samping teman-teman Fokuskan disini ya Lihat Satu Dua Tiga Nah Kelihatan kan ya Oke Lakukan Sisi Sebelah kiri Juga sama Repetisinya Kalian bisa Sesuaikan dengan Kemampuan kalian 6 Sampai 10 atau 15 repetisi Nah Gerakan selanjutnya Teman-teman Itu Kita latih Otot kaki Nah otot kaki ini Kita otomatis Kaki itu adalah Squat ya Squatnya seperti ini teman-teman Kita bisa Melakukan Sumo squat Atau Regular squat Atau Lain jis Atau latihan squat yang lainnya Dengan menggunakan ini teman-teman Kalian variasikan sendiri Aku kasih contoh Yang jelas Ini bisa digunakan Untuk Latihan kaki Aku squat Regular aja ya Kaki contohnya ya Jadi ini Kalian bisa pegangnya Seperti ini Atau Seperti ini Juga boleh Terserah kalian Kalian Melakukannya itu Senyaman Senyaman kalian ya Gini aja ya Nah Dari samping coba lihat Ini dari depan-dari depan dulu Aku kasih contoh ya Kita mulai ya Squat nanti Aku kasih tau Kunci Melakukan Squat yang aman Ini dari depan dulu Satu Dua Tiga Oke Dari samping teman-teman Kunci nya itu Dari sini Kalau Kalian Belum bisa melakukan Squat Dan Belum pernah melakukan Squat Kalian menggunakan Beban untuk Squat itu Usahakan Pinggul kalian Gerakan ke Belakang terlebih dahulu Untuk menjaga Ini ya Hips Hips kalian Agar Tidak sederah Jadi Jadi posisi nya seperti ini Kalian lurus Luruskan kaki kalian Selebar bahu Ya Terus Pokong kalian Itu agak Tondongkan ke belakang Seperti ini Kalau mau turun ya Jadi seperti ini Posisi kalian tetap Tetap Dada kalian tetap Usung Dadanya tetap Usung Pinggulnya agak Di belakang kan Baru kalian turun Dan posisinya tetap Digaga Seperti ini Kalian naik juga tetap Jangan dirubah Nah Nah Dan tetap Kontraksikan otot Paha kalian ya Seperti itu Oke Terus Gerakan Selanjutnya Teman teman Kita bisa digunakan Untuk Beban Beban tambahan Kalau kalian sudah Ringan Dengan Bodyweight kalian Saat melakukan Dips Kalian bisa Menambah dengan Coban ini teman teman Ini 10 kilo Teman teman Lumayan bobotnya Caranya seperti ini Nah Oh iya Buat kalian yang penasaran Untuk Ini ya Apa Pengaitnya Atau sabuknya ini Kalau kalian Beli di Tokopedia Itu 500 ribu Teman teman Coba cek Aja Kalau gak percaya Nah ini Kalian bisa Beli di Toko bangunan Rantai ya Ukurannya Kalau bisa Segini Biar ranti Kuat Kalian kasih beban Maksimal 100 kilo Itu Rantainya agak besar Seperti ini ya Terus kalian beli ini Pengaitnya Ada kok Di Toko bangunan Kalau gak ada Kalian bikin Sendirilah Dari besi Kalian tepuk ya Buat Nanti Dikaitin Disininya Nah Seperti ini ya Nah untuk Melindungi Punggung kalian Biar Gak sakit Saat kena ini Kalian bisa kasih Seperti ini ya Kain Atau Busa Kalian Lilitkan Seperti ini Oke Kita coba Kita kaitkan Teman teman Caranya Seperti ini Seperti ini ya Seperti Kalau kita mau pakai Plat besi Dari yang ada di gym Itu ya Kita kaitkan Sesuaikan aja Nah kita akan melakukan Dips teman teman Oh iya Kalau melakukan Dips Dengan ring ini Itu lebih berat Daripada Kita melakukan Dips Di Bar dips Itu ya Kita mulai Teman teman Aku kasih contoh Tiga aja Yang penting Kalian udah tahu Gimana caranya Nah Gerakan selanjutnya Tetap Posisinya seperti ini Kita akan melakukan Pull up Teman teman Tetap dengan ini ya Aku sesuaikan dulu ini Tingginya Usahakan posisinya Sama tingginya ya Nah ini cukup teman teman Oke aku akan mulai ya Aku kasih contoh Sedikit aja Yang penting Caranya Atau Gerakannya Seperti itu Kalian udah tahu Regular Pull up ya Seperti itu Seperti itu teman teman Oke Terima kasih Sudah Menyaksikan video saya Mohon maaf Kalau banyak Sekali Gangguannya Atau Pembawaan saya Kurang enak Menurut kalian Oke Dan jangan lupa Saksikan video-video saya Yang bermanfaat Lainnya Jangan lupa Yang buat baru datang Baru lihat Video saya Tombol subscribe nya Kalian pencet Dan juga Tombol loncengnya ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa